Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah balik lagi nih sama aku Naniwati Jadi di vlog kali ini tuh aku cukup excited banget, cukup seneng banget karena aku mau kasih tau teman-teman kalau ada satu aplikasi yang bagus banget, jujur ini bukan endorse atau apapun itu, tapi aku tuh kayak mau kasih tau teman-teman kayak mau share ke teman-teman tuh karena ini tuh bener-bener aku pake dan bener-bener bagus youtube jadi buat teman-teman yang penasaran aplikasinya apa, kita lanjut aja ke videonya, oh iya tapi sebelum kita lanjut aku mau kasih tau teman-teman dulu nih fungsi atau kegunaan aplikasi ini gitu jadi ini tuh suatu aplikasi yang bisa ngambilin musik gitu, atau istilahnya meng-copy musik lah gitu, misalnya nih aku kayak lip sync gitu, misalnya nyanyi bukan lip sync ya, misalnya aku lagi nyanyi nyanyi kayak karaoke gitu, terus hasilnya bagus gitu dan aku mau ngambil musiknya buat masukin ke galeri aku gitu, jadi aplikasi ini tuh kita gunanya tuh untuk ya mengambil musik gitu dengan catatan kalian harus punya videonya gitu ingat, dengan catatan kalian harus punya videonya yang jelas ada musiknya dan jujur aplikasi ini sangat membantu aku banget, kenapa? karena aku tuh suka banget yang namanya buat video-video singkat baik itu video likey atau video tiktok tadi disini aku pake likey ya, bukan tiktok jadi sangat membantu gitu, yang dimana aku kan suka bikin video-video singkat nih dan kebetulan aku tuh kayak suka ngedit sendiri ya, namanya kita buat video ya kita ngedit sendiri, dan aku biasanya tuh nyari lagunya tuh dari lagu-lagu tiktok gitu jadi aku kayak download dulu, bukan ya kayak download dulu videonya abis download videonya langsung aku saring nih musiknya lewat aplikasi ini, dan hasilnya ya gitu sangat memuaskan dalam artinya sangat memuaskan ya tidak mengecewakan sedikitpun gitu jadi buat teman-teman yang penasaran aplikasinya apa stay terus di channel aku karena ini bener-bener aplikasi bagus banget dan setelah lagi deh jangan di skip oke, kita langsung aja ke videonya jadi buat teman-teman stay terus, oke? nah, jadi kita langsung aja ke aplikasinya jadi disini aku akan kasih liat teman-teman nama aplikasinya disini ada video tuh MP3 converter jadi aku klik ya nah, aku klik modelnya itu kayak gini gitu tapi sebelum aku, jadi sebelum aku pakai aplikasinya aku mau kasih teman-teman dulu cara menggunainnya gitu jadi kalian harus siapkan satu video yang bener-bener menurut kalian tuh itu video yang ada musiknya atau video yang ada suaranya deh pokoknya apapun itu yang penting kayak gitu dah intinya jadi kalian langsung aja klik yang aku klik yang terserahkan ini sih dimana kalian nyimpen kalau aku sih nyimpennya kayak berfile-file gitu jadi aku langsung aja ke video Reni jadi disini aku akan pakai video aku sendiri dan kebetulan waktu itu aku pernah karaoke tapi jujur suaranya fales banget hah, fales banget jadi aku malu sendiri dengernya tapi gapapa karena ini video buat teman-teman jadi gapapalah aku klik aja gitu jadi langsung aja aku klik aduh, fales banget gak kuat dengerin aduh, aduh udah, udah cukup, cukup, cukup malu kali aku denger suaranya ntar dulu teman-teman aku ketawa dulu aku kembali aja deh pada lama-lama mendengar suaraku yang seperti itu oke kita langsung aja ke apa namanya itu ke musiknya bukan musiknya Reni ke aplikasinya tapi misalnya nih teman-teman mau download aplikasi atau bukan download aplikasi ya mau download lagu atau misalnya kalian buka tiktok buka likey gitu nah setelah kalian buka likey kalian tertarik sama musik-musiknya gitu kalian tertarik sama musiknya kalian tinggal download aja tapi disini aku akan download pake video aku sendiri ya jadi aku akan klik postingan saya jadi buat teman-teman yang punya aplikasi likey mampir yuk di aplikasi likey aku sih baru sih di instagram aku sih baru di likey ini tapi insyaallah ya kita bisa asik kok ngobrol disini maksudnya bisa saling bisa saling apa sih aku ngomong yang gak jelas banget oke kita lanjut aja nah jadi disini aku akan download satu video aku yang kebetulan ada musiknya pastinya harus ada musiknya dong kan kita mau ngambil musiknya mau nge-save musiknya jadi kita langsung aja download aku akan pake yang ini nah aku langsung aja download simpan gitu kan nah ini otomatis udah masuk ke galeri ya jadi kan kalo video-video likey kan gampang nih nge-savenya ke galeri tapi misalnya kalian tuh mau ngambil musik yang di youtube misalnya musiknya ini baru nih biasanya kan kalo musik baru tuh agak susah ya mau di download gitu tapi kalian tuh gampang banget caranya kalian tinggal klik aja youtube terus kalian tinggal cari lagu yang kalian mau save musiknya itu tinggal kalian rekam layar nih kalian klik videonya misalnya aku pake youtube aku ya pake youtube aku pake video aku misalnya kalian aku pake video aku jadi aku akan pake yang ini aja deh jadi kalian tuh tinggal rekam layar aja gitu kalian tinggal rekam layar mau rekam layarnya pake yang ada di aplikasi kalian atau pake rekam layar yang kalian download di playstore pun bisa gitu jadi gak berpengaruh sama sekali gitu karena aplikasi ini tuh bener-bener dibuat untuk nge-save musik dengan catatan harus ada videonya gitu nah jadi disini kita langsung aja ke video tutorialnya atau cara penggunaan aplikasinya jadi kalian langsung aja klik video to mp3 converter kalian klik aja nah setelah kalian klik kalian langsung aja cari videonya jadi disini aku akan pake video aku yang tadi karaoke yang suaranya fals banget jadi aku akan pake video yang itu jadi temen-temen sabar-sabar ya menunggu karena aku harus mencari dulu oke mana gini kita geser-geser-geser terus kalian banyak banget videonya sorry banget ya temen-temen yang menunggu oke nah ini dia videonya jadi aku langsung aja klik videonya oke nah setelah kita klik langsung disini ada tulisan convert jadi kalian langsung aja klik oke nah kalian tinggal menunggu gitu nah langsung musiknya akan keser gitu oke kita langsung aja buka galeri apakah musiknya bener-bener keser atau enggak gitu tapi ini tuh bener-bener simpel nah langsung masuk gitu oke kita setel dia nah langsung masuk gimana temen-temen simple banget kan gampang banget nah jadi buat temen-temen aplikasi ini recommended banget kalau temen-temen punya waktu atau punya kesempatan jangan lupa di download karena bener-bener aplikasi ini bagus banget karena aku sendiri pake gitu nah sampai sini dulu video kali ini buat temen-temen yang suka jangan lupa like, comment, and subscribe dan satu lagi nih buat temen-temen yang udah nonton thank you banget thank you banget and thank you banget and see you by the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh